Sampai-sampai ketika makan, dia berandai-andai dalam hati. Seandainya wanita ini menjadi istriku, pasti akan indah hari-hari yang akan aku lalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas cerita rakyat yang sangat menarik, yang berasal dari Sumatera Utara. Pasti teman-teman sudah bisa menebaknya kan? Ya benar, kita akan membahas tentang asal-usul dan otoba. Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang dikelilingi oleh hutan lebat dan pegunungan tinggi di Sumatera Utara, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Toba. Toba ini adalah seorang petani sederhana yang hidup sendirian, guys. Jadi setiap hari, Toba ini menghabiskan waktunya untuk bekerja di ladang. Sesekali Toba ini pergi memancing juga, guys, di sungai yang tak jauh dari rumahnya. Hasil pancingan biasa dia jual ke pasar atau hanya untuk makanan sehari-hari. Meskipun hidupnya sederhana, ia merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Ya, termasuk orang yang bersyukurlah dalam hidup. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya merasa kesepian. Ia tidak memiliki keluarga atau teman untuk berbagi kehidupan. Suatu pagi, setelah lelah bekerja di ladang, Toba memutuskan untuk pergi memancing. Ia membawa jala dan gailnya lalu menuju ke sungai. Sungai itu adalah tempat yang sering ia kunjungi. Tetapi hari itu terasa berbeda. Suasana sekitar terasa sunyi dan angin yang berhembus membawa ketenangan yang misterius. Agak-agak mistis gitu, guys. Toba melemparkan kailnya ke sungai dan menunggu dengan sabar. Setelah beberapa saat, tiba-tiba kailnya ada yang menarik, guys. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar tersangkut di ujung tali pancingnya. Dengan penuh semangat, si Toba langsung menarik kailnya tersebut. Betapa terkejutnya Toba, guys, ketika melihat seekor ikan besar yang berkilau seperti emas muncul dari air. Ikan itu sangat indah, dengan sisik-sisik yang memantulkan cahaya matahari. Toba belum pernah melihat ikan seindah ini sepanjang hidupnya. Ia memutuskan untuk membawa ikan tersebut pulang. Membayangkan betapa lezatnya ikan itu untuk dijadikan makanan. Namun setibanya di rumah, dia sedikit kecewa karena kayu bakarnya telah habis, sehingga terpaksa harus kembali ke ladang untuk mencari kayu bakar. Ikan itu pun ia letakkan dalam tempayat. Selama mencari kayu bakar dalam benak Toba adalah menu makan malam yang begitu istimewa. Sudah cukup mencari kayu bakar, Toba langsung pulang. Dia segera menyalakan api. Namun ketika akan mengambil ikan, dia keheranan karena ikannya telah lenyap. Yang ada hanya beberapa keping emas, entah dari mana datangnya. Toba kebingungan dengan keanehan itu dan bermaksud untuk kembali ke kamar untuk menenangkan dirinya. Namun saat membuka pintu kamar, Toba sangat terkejut. Nampak seorang wanita berambut panjang berdiri sambil menyisir rambut. Dengan gemetaran, Toba bertanya kepada wanita itu, Siapakah engkau? Wanita itu memalingkan wajahnya ke arah Toba sambil tersenyum manis. Melihat hal itu, Toba terpesona dan tertegun sejenak. Ternyata orang yang di depannya memiliki paras yang luar biasa cantik. Belum pernah dia melihat wanita secantik ini sebelumnya. Siapa gerangan beda dari ini? Apa mungkin dia pencuri? Tapi tidak mungkin ada pencuri secantik ini. Gadis itu pun mendekatinya serta menyadarkan Toba dari lamunannya. Saya adalah jemaan ikan yang kamu tangkap tadi. Hah, jemaan ikan? Tunggu dulu. Toba sampai kaget dan tidak percaya, guys. Tepingan emas itu adalah sisa-sisa dari sisiku, kata ikan tadi. Bagaimana bisa wanita cantik sepertimu bisa menjadi seekor ikan? Tanya si Toba. Dulu aku adalah seorang putri dan dikutuk oleh dewa menjadi ikan. Tapi berkat engkau, kutukan itu kini telah menghilang. Sekarang izinkan aku tinggal di sini. Sebagai gantinya, aku akan membuatkanmu makanan. Kamu pasti lapar. Toba yang masih bingung dengan semuanya, hanya menurut ketika wanita itu mengajaknya ke dapur. Dengan cepat, makanan tersaji untuk mereka berdua. Toba juga sangat takjub dengan kelihayaan wanita itu. Sampai-sampai ketika makan, dia berandai-andai dalam hati. Seandainya wanita ini menjadi istriku, pasti akan indah hari-hari yang akan aku lalui. Rupanya keinginan Toba diketahui oleh wanita itu. Aku mau menjadi istrimu. Akan tetapi, aku punya satu syarat yang tidak boleh engkau langgar. Mendengar perkataan wanita itu, Toba terkejut sekaligus senang. Katakan apa syaratnya? Kata Toba dengan senangnya, guys. Jika kita menikah, jangan pernah mengungkin atau memberitahu kepada siapapun tentang asal-usulku. Jika engkau melanggar, akan ada hal buruk yang akan terjadi. Baiklah, itu adalah hal yang mudah bagiku. Demi mendapatkan istri secantik kamu dan sepan baik dirimu, apapun akan aku lakukan. Mereka pun menikah dan hidup bersama dengan penuh kebahagiaan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kecilnya, si Toba ini bekerja semakin giat, guys. Setelah beberapa tahun, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi seorang anak yang malas dan akal. Akibat selalu dimanjakan oleh kedua orang tuanya, terutama sang ibu. Sehari-hari, dia hanya bermalas-malasan, bermain dan keluyuran. Toba terkadang merasa khawatir dengan kelakuan anaknya. Suatu hari, Toba sedang bekerja di ladang dan sang ibu meminta Samosir untuk mengantar makan siang kepada ayahnya. Semula Samosir menolak. Namun sang ibu terus memaksa hingga akhirnya Samosir mau berangkat. Di tengah jalan, ia bermain-main sampai kelelahan dan lapar. Tanpa berpikir panjang, Samosir memakan bekal ayahnya dan hanya meninggalkan sedikit untuk ayahnya. Dan akhirnya tiba di ladang, hanya sedikit makanan yang tersisa. Melihat hal itu, Toba sangat marah. Ia telah bekerja kerasa panjang hari dan ketika melihat bahwa makanannya hampir habis, ia kehilangan kesabaran. Dalam kemarahan yang meluap-luap, ia berteriak kepada Samosir. Dasar anak ikan, kau tidak pernah mendengar apa yang dikatakan ayahmu. Toba melanggar syarat yang telah diberikan istrinya dulu sebelum menikah, guys. Seketika suasana menjadi Henning, Samosir terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud ayahnya. Tetapi, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya, Samosir berlari pulang ke rumah, mencari ibunya. Ketika ia sampai di rumah, ia langsung memeluk ibunya dan bercerita apa yang baru saja terjadi. Sang ibu mendengar cerita Samosir dengan wajah yang pucat. Ia tahu bahwa janji yang pernah dibuat oleh Toba telah dilanggar. Dengan hati yang sedih, ia berkata kepada Samosir, Nak, cepat naiklah ke puncak bukit tertinggi di dekat sini. Jangan kembali sebelum aku memanggilmu. Samosir yang kebingungan mengikuti perintah ibunya tanpa bertanya terlebih dahulu. Ia segera berlari menuju bukit tersebut. Sementara itu, sang ibu berdiri di depan rumah dengan mata yang memandang jauh ke arah sungai. Ia tahu bahwa waktunya untuk pergi telah tiba. Sebagai jelmaan ikan, ia harus kembali ke asalnya setelah janji itu dilanggar. Perlahan-lahan, ia berjalan menuju sungai tempat asalnya. Dan sebelum melompat kembali ke dalam air, ia mengucapkan kata-kata terakhir. Toba, kau telah melanggar janji kita. Kini saatnya aku kembali ke asal usulku. Dan kau akan menanggung akibatnya. Tak lama setelah itu, hujan deras mulai turun. Petir menyambar dan bumi seolah-olah berguncang. Air sungai meluap dengan cepat, membanjiri desa dan sekitarnya. Toba yang menyadari kesalahannya berusaha menyelamatkan diri. Tetapi air terus naik tanpa henti. Dalam sekejap mata, desa tempat Toba tinggal tenggelam di bawah air. Dan daerah itu berubah menjadi danau yang sangat besar. Danau itu kemudian dikenal sebagai Danau Toba. Pulau kecil di tengah danau yang kini dikenal sebagai Pulau Samosir adalah tempat di mana Samosir selamat dari banjir besar tersebut. Ia hidup di pulau itu, mengenang ibunya yang hilang di dalam air dan ayahnya yang dihukum oleh kekuatan alam karena melanggar janjinya. Legenda tentang asal-usul danau Toba ini terus diceritakan dari generasi ke generasi di Sumatera Utara. Danau Toba bukan hanya menjadi salah satu danau terbesar di dunia, tetapi juga menyimpan kisah penuh makna tentang janji, kepercayaan, dan konsekuensi dari melanggar sumpah. Hingga kini, Danau Toba menjadi simbol alam yang penuh misteri, keindahan, dan kebijaksanaan. Masyarakat setempat meyakini bahwa Danau Toba itu adalah saksi dari cinta, kesalahan, dan pengorbanan seorang ibu yang pernah menjadi bagian dari dunia manusia. Sekian dulu video kali ini guys. Terima kasih telah menonton. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian guys. Supaya kami lebih semangat lagi membuat video selanjutnya guys. Bye-bye.